Pemerintah menegaskan akan melakukan investigasi terkait dengan data-data Paradise Papers yang memuat daftar tokoh terkemuka dengan kekayaan tersimpan di kawasan Texhaven. Dalam data yang dirilis oleh International Consortium of Investigative Journalists tersebut, ada tiga nama tokoh dari Indonesia. Dunia kembali gempar dengan dirilisnya Paradise Papers oleh International Consortium of Investigative Journalists. Data yang berisi 13,4 juta file ini memuat informasi tentang penyedia layanan penimbunan harta di luar negeri yang menjadi Texhaven. Sejumlah tokoh terkemuka dunia tercantum di dalamnya termasuk tiga nama dari Indonesia yaitu Prabowo Subianto, Mami Suharto, dan Tommy Suharto. Direkturat Jenderal Pajak menyatakan akan mengupayakan rincian data dan informasi terkait dokumen tersebut. Ini adalah bagian dari upaya DJP untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyatakan akan menggunakan semua data dan informasi dalam mengejar potensi dan kewajiban pajak warga negara Indonesia. Sri Mulyani juga menyatakan pemeriksaan data Paradise Papers dilakukan bukan hanya karena isunya tengah mencuat, namun lebih untuk meningkatkan basis data perpajakan. Meski demikian, pemerintah melalui Direkturat Jenderal Perpajakan menyatakan tak bisa langsung menyampaikan prosesnya kepada masyarakat sesuai dengan kode etik yang tercantum dalam pasal 34 Undang-Undang KUP dan pasal 21 Undang-Undang Teks Amnesti. Tim Liputan, Berita 1.